Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mirsa, pasar bambu yang berada di hutan bambu Turutego di Ngada NTT menghadirkan atraksi seni dan tarian yang menggunakan bambu oleh anak-anak sekitar hutan. Ya, di pasar bambu ini juga digelar transaksi jual beli makanan tradisional serta berbagai kerajinan dari bambu dengan menggunakan mata uang yang terbuat dari bambu. Dan berikut liputannya. Seperti inilah pasar bambu yang berada di hutan bambu Turutego di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Rimbunnya pohon bambu berikan kesejukan dan perlindungan alam bagi pengunjung yang datang. Sebelum memasuki pasar, pengunjung langsung disambut oleh sejumlah petugas yang menyiapkan mata uang berbentuk segi empat terbuat dari bambu. Mata uang inilah yang menjadi alat transaksi di pasar bambu. Beragam makanan dan minuman tradisional tersedia di pasar ini. Tak ketinggalan, ada juga hasil kerajinan yang terbuat dari bambu. Sejumlah pengunjung tampak bersemangat dan antusias melakukan transaksi pembelian dengan mata uang bambu. Penjual pun merasa senang bisa berjualan di pasar bambu ini. Saya memiliki kesan yang sangat luar biasa karena selama ini nilai tukar barang itu menggunakan keping bambu yang satu kepingnya senilai 2.000 rupiah. Kemudian dari hasil yang kami jual, menu yang kami jual, salah satunya itu jus daun bambu, yaitu jus yang dibuat dari daun bambu yang di blender, kemudian diambil sarinya. Di pasar bambu ini tidak hanya menyediakan makanan, minuman, dan produk kerajinan. Ada juga pentas seni yang disuguhkan oleh anak-anak tingkat sekolah dasar sekitar hutan bambu. Menurut penggagas acara ini, konsep pasar bambu ini sebagai cara untuk memberikan edukasi bambu bagi masyarakat. Serta cara untuk mengajarkan, mempertahankan kelas tarian lingkungan seperti membudidayakan bambu. Jadi konsepnya adalah kita mau buat ruang publik dalam bentuk pasar rakyat, di mana di situ ada berbagai macam produk-produk dari bambu, termasuk juga masyarakat tradisional. Nah pasar ini sebenarnya pasar rakyat, di mana ini bukan hanya transaksi, antara penjual, penjual, itu dari desa sekitar sini, dengan masyarakat yang hadir, tapi juga ruang pertemuan, berbincang-bincang, tentang bambu, agroforestry, berbagai komoditas yang berkait dengan komoditas rakyat. Para pengunjung berharap, kedepannya kegiatan seperti pasar bambu ini bisa konsisten dilaksanakan, agar warga bisa menikmati kelestarian hutan bambu dan mendapatkan edukasi menjaga lingkungan. Dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Ignas Kunda, Metro TV.